Jemaah sekalian, rahimahkumullah Salah satu bagian terpenting Mengapa Rajab ini sebagai bulan haram Sebagaimana yang termaktub di surah At-Taubah 36 Antara lain jemaah sekalian, karena di dalamnya Ada satu peristiwa yang luar biasa di luar nalar manusia Yaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W Terlepas dari tinjuan secara historis jemaah sekalian Ternyata peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah merupakan Miniatur karakteristik dan eksistensi kehidupan manusia yang paripurna Manusia yang sempurna Yang digambarkan secara filosofis Melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W Jemaah sekalian, rahimahkumullah Di dalam komponen-komponen Isra' Mi'raj yang kita ketahui jemaah sekalian Berdasarkan ribet hadis yang sahih Ternyata Rasulullah awalnya tidak berangkat sendirian Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang ditegaskan di dalam surah Al-Isra ayat pertama jemaah sekalian Ternyata diawali dengan kalimat tasbih Menggambarkan bahwa peristiwa ini memang nyata adanya Berdasarkan mu'jizat Allah S.W.T Kemudian jemaah sekalian Disana disebutkan Asra' Artinya inilah perjalanan manusia Yang tidak lebih adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah S.W.T Allah yang ciptakan kalian Allah pula yang ciptakan amal-amal perbuatan kalian Allah yang ciptakan kita jemaah sekalian Allah juga yang memfasilitasi hidup kita di dunia ini Sampai kita ke akhirat nanti Inilah jemaah sekalian yang tergambar tercermin Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Jemaah sekalian rahimakumullah Maka di dalam peristiwa itu Rasulullah tidak sendirian Ada kendaraan buruk Ditemani sebelah kanan malaikat Jibril Sebelah kiri Mikail Intinya jemaah sekalian Ini gambaran perjalanan hidup manusia Minal masjidil haram Minal masjidil aqsa Adalah sebuah gambaran kehidupan manusia Dari tempat yang suci Menuju tempat yang suci Dari masjid ke masjid Ini menggambarkan bahwa Sesuai dengan hadis Rasulullah Tidak ada seorang bayi pun Yang terlahir di muka bumi ini Kecuali dalam keadaan fitruh alias suci Jemaah sekalian rahimakumullah Dalam perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Muhammad SAW pun kemudian Menikmati segala macam fasilitas Allah Disambing juga berbagai macam audio visual Yang ditunjukkan Allah SWT Ini menggambarkan bahwa Perjalanan hidup kita jemaah sekalian Penuh dengan rintangan Penuh dengan cobaan Bahkan di dalam surah Al-Muluk disebutkan Pada dasarnya Allah ciptakan Mati dan hidup kita ini jemaah Adalah untuk menguji kita Siapa di antara kita Yang terbaik Di sisi Allah SWT Amal perbuatannya Jemaah sekalian rahimakumullah Masjid Al-Qadir InsyaAllah dimuliakan Allah SWT Maka di dalam perjalanan itu Berarti kita diperintahkan Allah Menjaga kefitraan kita Maka tugas seorang hamba Allah Yang pertama dan utama Menjaga kefitraannya adalah Di dalam surah Azhariyah 56 Tidaklah aku ciptakan jindan manusia Kecuali untuk beribadah Kenapa untuk beribadah? Karena mempertahankan fitrah Sebagai manusia Yang pakemnya adalah Fitrah yang ditanamkan Allah SWT Inilah jemaah sekalian Rahimakumullah Agama yang lurus Agama yang fitrah Sesuai dengan kefitraan manusia itu sendiri Maka diwajibkan kita untuk beribadah Semata-mata adalah Memanuhi kebutuhan kita Agar fitrah ini tetap terjaga Sebagai indikasi kita Manusia Hamba Makhluk yang termulia Di antara lainnya Maka di dalam surah Atin Yang panjangan kenal Yang viral Sungguh kami ciptakan manusia ini Dalam penciptaan yang terbaik Dan di dalam firman Allah yang lain Sungguh kami telah memuliakan manusia Anak Tuhan Nabi Adam Kemuliaan inilah jemaah sekalian Yang tidak bisa kita ramehkan begitu saja Dan tidak boleh kita biarkan Sehingga akan terjerumus Kedalam kemungkaran Kemaksiatan Kenistaan Yang akan mendatangkan Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini jemaah sekalian Rahimakumullah Maka tugas utama Dan pertama Mempertahankan fitrah kita Adalah beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Di surah Al-Baqarah Ayat 21 Jemaah sekalian Ya yuhannasu'budu Rabbakum Ladi khulakoku Wahai manusia Ingat kalian Diciptakan Allah Maka sembahlah Allah Ibadahlah kepada Allah Agar kita senantiasa Diberikan oleh Allah Kefitran ini Selama hayat dikandung badan Di dunia ini Maka disini Jemaah sekalian Yang lalu pada akhirnya Kita diharapkan nanti Kembali kepada Allah Minal masjidi Ilal masjid adalah Kemudian Dalam keadaan Suci pula Yakni Khusnul khotimah Ini jemaah sekalian Rahimakumullah Disambil itu jemaah Kita tahu bahwa Rasulullah Membawa risalah Bukan sekedar Membawa dakwah Secara ritual saja Melainkan Mencanangkan Sebuah program Yang sangat luar biasa Yaitu Islam Kafah Yang Bermuara kepada Rahmatan Lilalamin Di balik Rahmatan Lilalamin ini Jemaah sekalian Termaktub di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30 Jemaah sekalian Disinilah jemaah sekalian Termasuk Menjadikan diri kita Manusia Makhluk yang paling mulia adalah Bagaimana Melaksanakan tugas Mulia kita Sebagai Khalifah Di muka bumi ini Allah Sudah memroklamirkan Kita Jemaah Di tengah-tengah Sekelompok Malaikat Seluruh Malaikat Dijauhi Allah Ingatlah Nabi Muhammad Ketika Allah Berfirman kepada Para malaikat Saya Akan menciptakan Kata Allah Aku Akan menciptakan Manusia Sebagai Khalifah Di muka bumi ini Panjeningan Bisa membangun rumah Mendirikan Masjid yang megah Memiliki Lingkungan Yang bersih Dan indah Semuanya Karena Tugas-tugas Panjeningan Sebagai Khalifah Dan inilah Jemaah sekalian Yang begitu Mulianya Allah Ciptakan Kita Dengan Kekhalifan Yang disandangkan Kepada kita Agar kita Tetap menjadi Hamba-hamba Allah Yang mulia Di sisi Allah Mampu di sisi Sesama Makhluk Allah Yang lainnya Yang ketiga Jemaah sekalian Sebagai manusia Yang paripurna Insan kamil Yaitu Manusia-manusia Yang menyadari Bahwa Hidup kita Ini adalah Tugas Mengemban Amanah Allah Dan kita Laksanakan Amanah-amanah itu Kenapa Karena nanti Akan dipintai Pertanggung jawaban Di sisi Allah Jadi sesungguhnya Jangankan seluruh tubuh kita Pendengaran kita Penglihatan kita Lesan kita Semuanya Akan dimintai Pertanggung jawaban Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai implementasi Rasa syukur kita Sebagai kompensasi Bahwa kita Diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sempurna Dimana Kesempurnaan ini Untuk mengabdi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nanti akan Mendatangkan Rahmat dan Barakahnya Jauh dari Kemurkaannya Disinilah Jamah sekalian Rahimah Allah Sehingga Pada akhirnya Seorang manusia Yang dilengkapi Dengan akal Yang sempurna Dilengkapi Dengan nalar Yang luar biasa Dibandingkan Makhluk yang lainnya Diharapkan Kemudian Bisa Memfungsikan dirinya Untuk mengakui Betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Inna fi khalqis Samawati wal ardi Wakhtila fil lairi Wal nahari La ayatil liulil albabu Sesungguhnya Dalam penciptaan Langit dan bumi Pergeseran Pergantian Malam dan siang Semuanya Adalah untuk Menjadikan Bahan renungan Bagi kita Yang berakal Semburna Jamah sekalian Disinilah maka Rasulullah Ketika Isra' wal mi'raj Diperlihatkan Bukan sekedar Audiovisual Video sisasi Yang ada Di muka bumi ini Di tanah Yang kita injak Melainkan Rasulullah Diajak ke ruang Angkasa Artinya Menggunakan Akal fikiran kita Untuk merenungkan Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Mengakui Betapa Inna Allah Ala kulisya'in qadir Sungguh Allah Maha mulia Maha kuasa Terhadap Segala sesuatu Yang ada Termasuk Menguasai Menggenggam Kehidupan kita Yang pada dasarnya Agar kita Senantiasa Kemudian Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Wabtahu ilaihil wasilah Mencari wasilah Sarana Prasarana Untuk sampai Kepada Allah Dengan amal Soleh amal Ibadah kita Maka kemudian Diharapkan Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan amal-amal Baik di kita Kebaikan dari dunia Kebaikan nanti di akhirat kita Dan dijauhkan dari Siksa api neraka Demikianlah pesan indah Di dalam doa-doa kita Sehari-hari Rabbana adina Fit dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Jadi orang yang terbaik Adalah Yang ketika Senantiasa Harapan dan tujuan Endingnya adalah Baik di dunia Dan baik di akhirat Bahkan dijauhkan dari Segala macam Siksaan yang Mahdahsyat di akhirat Nantinya Ini jamaah sekalian Rahimahullah Yang kemudian Diharapkan kita Tidak akan merugi Kita orang-orang yang Beruntung Sebagaimana pesan Allah yang begitu indah Di surah Al-Hasr Bismillahirrahmanirrahim Al-Hasr Inna Al-Insan Lafi khusrin Illa Illa Al-Ladzina Aminu Aminu Al-Salihaati Watawasaw Bil-Hangli Watawasaw Bil-Saw Barakaduhu Walaikum Al-Quran Al-Azim Wanafahni Waiya Kumbhah Ayat Al-Zikri Al-Hakim